Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube TV Rebengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Balik lagi di Opini, obrolan pas disini. Nah pemirsa masih bersama dengan Bang Riki disini dan kita masih membahas mengenai hal yang harus banget ya, Riki ya. Kita perhatikan yaitu mengenai isu masyarakat adat ini seperti apa gitu. Gerakan ini seharusnya kita semua mendukung. Gak cuma timnya Bang Riki doang, tapi pemerintah juga dan juga peran anak muda, peran para genzi ini sangat dibutuhkan disini. Karena udah pada melek teknologi gitu kan Bang. Jadi kenapa gak kita gunakan untuk masyarakat kita. Nah kata Bang Riki tadi juga banyak ternyata ya, wadah yang bisa kita bergabung untuk berdiskusi. Akar pun terbuka, terus juga ada aman juga. Itu gimana tapi Bang caranya untuk bergabung ke sana? Atau bisa langsung datang atau seperti apa sih sistemnya? Kalau untuk di Akar sendiri sebenarnya teman-teman bisa langsung datang saja gitu kan. Bisa langsung datang, jadi mitra gitu kan. Dalam konteks di Akar misalnya bisa jadi mitra secara kelembagaan. Kalau mereka datang sebagai lembagaan misalnya. Nah itu bisa lewat tadi ya, platform CFV tadi ya. Kalau for partners tadi itu bisa bergabung secara kelembagaan. Nah yang kedua kalau individu-individu itu bisa langsung datang saja untuk banyak diskusi di Akar misalnya. Dan dengan itu nanti bisa kita terlibat di proyek-proyek bareng pendampingan masyarakat adat. Baik itu riset, baik itu kemudian pemetaan, baik itu kemudian pendampingan atau workshop dan lain sebagainya. Nah itu mahasiswa sangat bisa dilibatkan di situ. Ketiga kalau dia mahasiswa yang mau magang misalnya. Nah kita buka juga buat untuk magang. Bisa magang juga? Bisa magang. Sekarang kita ada dua orang mahasiswa fakultas hukum yang lagi magang di Akar gitu kan. Nah beberapa bulan yang lalu mahasiswa sosiologi PISIP, UNIP juga magang. Pernah juga mahasiswa sosiologi UMB itu magang. Nah itu bisa lewat saluran juga yang bisa teman-teman bisa akses. Nah yang paling baik sebenarnya ya kita pendekatan secara kultural aja. Apa secara kultural? Ya datang, ngobrol, diskusi dan itu nanti. Secara individu gitu nggak apa? Individu boleh, rame-rame boleh, kelompok boleh. Bahkan rumah literasi Akar itu kalau mau dipakai buat ngadain diskusi. Tapi memang kapasitasnya nggak terlalu luas ya. Buat 20-25 orang itu bisa banget sih. Bisa gitu ya. Oke deh. Ini bener-bener ini ya bisa kita manfaatkan seharusnya. Karena di Akar itu banyak sekali bukunya ya. Jadi siapapun yang mau boleh datang, baca, berdiskusi. Berarti memang terbuka. Terbuka ya. Terbuka nih Akar untuk menyambut kita semua nih Pak Biasanya. Jadi kapan lagi ya ketambang Riki boleh gitu kan. Boleh, boleh. Nah, ini apa sih Bang suka dukanya yang abang ngerasain ketika bergerak, ketika concern pada isu ini tuh seperti apa? Kalau suka dukanya mungkin ada banyak hal ya yang jadi suka duka. Walaupun memang saya masih tergolong sebelumnya belum terlalu lama juga kan. Concern di dunia apa namanya isu-isu kemasyarakatan baru dari 2017, sekarang baru 2024. Mungkin ya baru sekitar tujuh tahunan ya. Walaupun di Akar mungkin baru tahun kedua ini. Baru tahun kedua. Tapi yang jadi sukanya adalah ketika kita berkomunikasi banyak dengan masyarakat. Itu kita banyak belajar hal-hal yang nggak mungkin bisa kita pelajari dalam buku. Nggak mungkin bisa kita pelajari di tengah-tengah masyarakat urban di kota. Ketika kita turun ke bawah itu kita belajar bagaimana rasa syukur. Kita belajar banyak hal tentang bagaimana solidaritas sosial dan lain sebagainya. Nah, itu yang jadi rasa-rasa suka. Dan dukanya ya adalah ketika melihat bahwa mereka yang sudah sangat setia pada NKR itu, misalnya itu belum terperhatikan dengan baik. Nah, itu yang jadi kedukaan yang cukup dalam ya ketika kita melihat oh ternyata ada banyak sekali masyarakat yang masih terpinggirkan di negara kita. Oh, masih banyak masyarakat yang misalnya dengan semua kekayaan kita, dengan gemah ripah lojinawinya bangsa ini, itu yang mungkin masih kesulitan secara ekonomi, masih sulit akses pendidikan, masih sulit untuk mendapatkan hak-hak mereka sebagai warga negara. Nah, itu yang menjadi kedukaan kita. Termasuk ketika melihat fakta bahwa ternyata pemerintah belum seperhatian itu buat masyarakat ada di Nusantara. Nah, itu jadi kesedihan tersendiri. melihat bagaimana mereka merasa kecil hati kali ya. Kadang mereka merasa nggak percaya diri akhirnya, merasa kemudian menjadi masyarakat yang terbawah, misalnya terbelakang, padahal mereka punya keistimewaan-kesistimewaan yang luar biasa. Mereka adalah, itu tadi kata bang ya, lilin-lilin kecil di desa. Iya. Tanpa lilin-lilin itu nggak akan terang ini. Iya, betul. Nah, pernah nggak sih tapi ngerasain kayak, aduh karena kan ini ya mengenai administrasinya panjang, mengurusnya juga nggak mudah, bisa dikatakan sulit ya bang ya. Pernah nggak sih ngerasain kayak di satu titik kayak jenuh deh kayaknya? Di perjuangan yang, ya kalau bahasa sastranya tuh gini, jalannya jauh, pangkalnya jauh, ujungnya belum tiba. Jadi perjuangan-perjuangan seperti ini memang pangkalnya udah lewat jauh, kita udah tinggalin jauh, tapi ujungnya nggak tahu nih kapan sampainya, kapan masyarakat adat itu akan diakui secara negara, kita belum tahu. Itu udah kebayang sih. Acaranya itu kayaknya bener-bener hangat, semoga semeriah itu ya bang ya. Karena juga kita kan banyak sekali nih, kalau bahas tentang kebudayaan kita, ya tarinya banyak banget, terus juga mungkin pakaian makanan tuh udah, bengkul lu udah kaya banget sebenarnya ya bang. Tapi bagaimana lagi kita mengemas itu semua, agar bisa dinikmati bersama, agar bisa menyadarkan semuanya. Karena untuk menyadarkan anak-anak muda, anak-anak generasi kita, kali anak-anak Gen Z. Ini udah generasi Alpha, udah mau generasi M lagi gitu. Itu udah banyak banget itu, kata-katanya juga bermacam-macam, udah timbul gitu ya. Ini apa sih bang, tantangan-tantangan yang ketika bang terjun kepada generasi-generasi muda, anak-anak Gen Z, tantangan seperti apa? Pernah nggak sih dapat sepacam bantahan mungkin ketika abang bergerak di isu ini? Kalau dari generasi, dari anak-anak Gen Z, kalau bicara soal masyarakat adanya, sebenarnya nggak ada yang benar-benar bantah dan nggak peduli soal itu ya. Tapi memang yang jadi kendala adalah karena ada satu gap literasinya. Nah itu yang kadang kita komunikasiinnya, perlu dengan bahasa-bahasa yang jauh lebih mudah dicerna. Apalagi Gen Z itu tipikal yang nggak mau hal-hal yang rumit-rumit gitu kan. Nah ini yang kita, gimana yang komunikasiin, bicara soal masyarakat adat, cita-cita tentang adat, atau kemudian perjuangan ini dengan bahasa yang itu kompatibel sama mereka gitu kan, masuk akal sama mereka. Nah itu yang memang masih jadi kendala banyak. Makanya sekarang kan banyak organisasi juga ngalami kemunduran itu karena itu. kemampuan atau ketidakmampuan mengkomunikasikan dengan karakter generasi sekarang. Itu juga yang jadi kendala terbesar sih. Bagi akar dalam apa namanya, mengwariskan lah kesadaran-kesadaran kolektif tentang perjuangan masyarakat adat. Itu sih. Nah Bang, sekarang nggak ada dong kesadaran ini. Apa itu yang bisa generasi muda, apa yang bisa kita lakukan, setidaknya apa gitu. Minta kita untuk mendukung gerakan ini. Ini boleh disampaikan Bang? Iya. Saya sebenarnya yakin satu hal ya, bahwa Gen Z itu dalam banyak terminologi internasional sekarang itu disebut sebagai It's a new humanity. Bahwa Gen Z itu adalah kemanusiaan yang baru. Bahwa kita tuh punya nilai-nilai kebaikan yang sebenarnya bisa dilakukan secara kolektif dan kolaboratif. Gen Z itu cenderung punya kreativitas tinggi, dia bisa berkolaborasi, dia punya banyak hal yang bisa dimanfaatkan untuk kemudian memperjuangkan kebaikan. Nah sekarang tinggal adalah bagaimana kita semua punya perspektif yang sama. Bahwa perjuangan ini adalah perjuangan semesta yang nggak bisa. Itu dilakukan hanya segelintir orang. Dan kalau kita terus melupakan ini, maka kita akan melupakan identitas keindonesiaan kita. Ada satu kutipan menarik dari seorang Muhammad Natsir, yang itu jadi inspirasi bagi saya untuk terus bergerak dan kita semua harus bergerak. Apa kata beliau saat itu? Jangan berhenti tangan mendayung, nanti arus membawa hanyut. Jadi ketika kita berhenti mendayung untuk kebaikan bangsa kita, maka saat itu juga arus kehancuran bangsa kita tuh akan membawa kita hanyut ke dalamnya. Maka ketika kita berhenti mendayung untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat adat, potensi kita untuk hanyut pada kehilangan identitas kebangsaan juga akan semakin dalam. Nah ini yang harus kita sama-sama pikirkan, sama-sama kita rulungkan, mari sama-sama bergerak sekarang. Karena kemajuan bangsa kita itu, termasuk kemajuan di sektor perjuangan masyarakat adat, itu hanya akan terjadi ketika kita tidak lagi bergantung pada siapa yang berjuang. Literasinya juga udah banyak kan ya. Betul, betul. Bisa tinggal di googling aja. Googling mas, sekarang pedenya udah banyak banget. Iya kan. Buku-buku, mungkin kalau mau cari referensinya udah ada di akar, udah sangat terbuka, itu bisa langsung aja ke sana. Jadi gak ada lagi, bener-bener gak ada lagi alasan untuk menutup telinga, menutup mata mengenai isi ini. Dan kita semua memang seharusnya bergerak. Memangnya untuk lebih memperhatikan mengenai hal tersebut, mengenai masyarakat adat. Karena itu mengenai kelangsungan masyarakat Indonesia dan kehidupan kita ke depannya nanti seperti apa. Bang Riki, terima kasih banyak. Iya, sama-sama. Karena hari ini udah mau hadir, melakukan waktunya bersama kami. Semoga semua urusan yang berjalan dengan lancar, gerakan-gerakannya bisa berjalan mulus. Semoga dan tidak terlalu lama lagi untuk mengurus mengenai di Enggano itu. Terima kasih banyak, Bang. Sampaikan salamnya juga. Terima kasih kembali. Kalau misalnya turun ke masyarakat nanti sampaikan salamnya dari tim opini. Siap. Untuk Pemirsa, terima kasih banyak karena sudah menyaksikan opini pada hari ini. Jangan lupa terus saksikan opini pukul 11 hanya di TVRI Bekul. Saya Yelterna Fadini, mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum Wr. Wb. Dari Sampai Jumpa. Assalamualaikum Wr. Wb. Assalamualaikum Wr. Wb. Assalamualaikum Wr. Wb. Assalamualaikum Wr. Wb.